Intro Sebuah cerita bijak Di sebuah gunung hiduplah seorang pertapa dengan tiga orang muridnya Saneh, Tual, dan Mali Pada suatu hari, sang pertapa memanggil tiga orang muridnya Dan mengutus mereka untuk turun ke desa Sebelum mereka pergi, sang pertapa memberikan tiga bungkusan kepada mereka Masing-masing satu Dan sang pertapa memberikan pesan bahwa lima bulan kemudian Pertapa ini akan menemui mereka di desa Dalam perjalanannya, Saneh menjumpai sebatang pohon yang sangat besar Sehingga dia tidak bisa melewatinya Pun orang-orang yang akan lewat di situ harus mengambil jalan memukai Kemudian, Saneh teringat akan bungkusan yang diberikan oleh sang pertapa Dibukalah bungkusan itu Dan izinnya adalah Sebuah kapak Saneh sangat bersyukur sekali Karena dengan kapak itu Dia bisa menebang pohon dan membuka jalan Sehingga siapapun yang akan melewati jalan itu tidak perlu memutar lagi Sedangkan Tual 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 tibalah di sebuah tempat yang sangat rata Di situ dia beristirahat Sambil memikirkan sesuatu Apa yang akan saya lakukan di tempat ini? Dia pun tertingkat akan bungkusan yang diberikan oleh sang pertapa Dibukalah perlahan perusahaan itu Kemudian dia menemui sebuah cangkul Ya, dengan cangkul itu Tuhan menggarap tanah yang lapang itu menjadi sebuah kebun jambun Dan hasilnya pun bisa dinikmati oleh orang-orang di sekitar kebun itu Sedangkan Mali Mali dibayang di sebuah temi danau Kemudian dia mencari sebuah pohon untuk beristirahat sejenak Disitulah dia mulai berpikir Kenapa bungkus ini menyuruh Untuk repot-repot turun ke desa Padahal di pertapaan aku sangat terjamin Makan apapun ada Ah, menyusahkan sekali bungkus Gerutus Mali Kemudian dia juga istirahat membuka mengusah Setelah dibuka Isinya adalah Sebuah jaring Lalu dengan jaring itu Mali membentakkan di antara dua pohon Dan menggunakan sebagai tempat ikut dan bermalas-malasan sepanjang Lima bulan kemudian Tiba-tiba saatnya sang pertapa menemui tiga orang muridnya itu Sang pertapa sangat bangga dan sangat bahagia melihat kaneh dan kual yang sudah menerapkan ilmunya Sehingga bisa berbapak bagi orang-orang sekitar Namun sang pertapa sangat sedih Terdekat menjumpai Mali Karena jalan yang diberikannya Hanya untuk bermalas-malasan saja Tiga mutiara yang dimiliki oleh sang pertapa Membuang hasil yang berbeda-beda Meskipun Selama ini sang pertapa membina dan mengidiknya dengan cara yang sama Kita, saya dan Anda adalah mutiara-mutiara yang sungguh berharga Kita mempunyai ilau yang sangat kunyit dan istimewa Kita pun mampu memancarkan ilau ini Sehingga orang lain yang bertemu dengan kita Menikmati keindahan ilau ini Mari kita bersama-sama yakin dan optimis Bahwa kita bisa hadir dan membawa kebahagiaan dan keindahan bagi siapapun yang kita jumpa Terima kasih